Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya! Pemerintah akan menarik sertifikat tanah lama warga yang berbahan kertas dan mengantinya dengan sertifikat digital. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional BPN Sofian Jalil mengeluarkan aturan baru terkait bukti kepemilikan tanah. Nantinya bukti kepemilikan tidak lagi berbentuk sertifikat tanah atau buku tanah berbahan kertas melainkan sertifikat tanah elektronik yang datanya masuk dalam sistem pertahanan. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional belet ditekan dan berlaku mulai 12 Januari 2021. Dalam belet itu disebutkan bahwa seluruh pendaftaran kepemilikan tanah akan dilakukan secara elektronik sejak aturan berlaku. Pendaftaran ini berlaku untuk tanah yang akan menjadi hak milik dan tanah yang sudah dimiliki oleh seseorang atau lembaga.